Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai dualisme kepimpinan di Partai Demokrat Karena hari ini Demokrat terpecah dua Satu sisi ketua umumnya adalah AHY Agus Hadimurti Yudhoyono Dan yang satunya adalah Pak Muldoko Hasil Kongres di Sumatera Utara di Deleserdang kemarin Menurut versi KLB di Sumatera Utara Mengatakan bahwa kalau terpilih Pak Muldoko Maka posisi Agus Hadimurti adalah Sebagai pengurus yang sudah domisioner Artinya sudah selesai Itu menurut KLB di Sumatera Utara kemarin Tetapi pihak Pak Agus Yudhoyono mengatakan bahwa Partainya adalah partai yang sah dan sudah masuk lembar negara Dan sudah diakui oleh negara Buktinya sudah disahkan oleh Kemenkumham Jadi berbekal itu maka posisi Agus sebenarnya Ini kuat sekali teman-teman Karena beliau dipilih dalam forum Kongres di tahun 2020 Dan itu sah Nah KLB yang diadakan di Sumatera Utara Menurut Agus Hadimurti Yudhoyono adalah tidak sah Itu adalah ilegal Kalau menyelengkongres luar biasa harus Memenuhi aturan yang ada di ADRT Partai Demokrat Misalkan harus dihadiri oleh 2 per 3 pengurus DPD Partai Demokrat Kemudian harus diikuti separuh dari DPC Jumlahnya DPC kan ada 514an teman-teman Kemudian harus ada persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat Kemudian penyelenggarannya adalah DPP Nah semua syarat itu sepertinya tidak terpenuhi dalam Kongres di Sumatera Utara itu Makanya hari ini teman-teman Agus Hadimurti Yudhoyono beserta pengurus dan jajaran Dan juga didampingi oleh fraksi Partai Demokrat Mendatangi Kemenkumham Untuk menjelaskan posisi KLB Partai Demokrat kemarin Yang dianggap abal-abal tidak sah Sekarang juga kita lihat beritanya teman-teman Mengenai Agus Hadimurti Yudhoyono Yang menyambangi Kemenkumham Kita baca beritanya teman-teman dari Kumparan News AHI sambangi Kemenkumham Minta Yasona tolak hasil KLB Muldoko Ini lumayan teman-teman Keberakan dari AHI ke Kemenkumham Ketemu Partai Demokrat hasil Kongres Jakarta Agus Hadimurti Yudhoyono AHI menyambangi kantor Kemenkumham Yasona Lawle di Kuningan Jakarta Selatan AHI hadir bersama Sekjen TEKU Refki Harsa Dan sejumlah anggota DPR RI serta Ketua DPD Demokrat Menurut Agus teman-teman Saya hadir hari ini dengan niat yang baik Untuk menyampaikan surat resmi kepada Menkumham Dan tentu jajaran Kemenkumham Untuk menyampaikan keberatan Agar Kemenkumham menolak Dan tentunya menyatakan bahwa Gerakan pengambil alian kekuasaan Atau keimpinan Partai Demokrat Melalui KLB Tanggal 5 Maret 2021 Di Deli Serdang, Sumatera Utara Sebagai kekuatan ilegal Dan inkonstitusional Kami sebut KLB abal-abal Kata AHI di kantor Kemenkumham Senin 8 Maret 2021 Jadi ini adalah sesuatu yang serius Ketika AHI ini mendatangi kantor Kemenkumham Untuk menjelaskan terkait Posisi Partai Demokrat Dan terkait KLB Yang kemarin digelar di Sumatera Utara Yang menurut AHI adalah Itu adalah ilegal Itu adalah inkonstitusional Dan melanggar hukum Kemudian teman-teman AHI menegaskan Biaknya telah menyediakan Berkas lengkap dan otentik Bahwa dari sisi penyelenggaraan Maupun peserta KLB Sama sekali tak memenuhi ADART Jadi pesertanya Penyelenggaranya ini Tidak memenuhi ADART Mereka yang datang Bukanlah pemegang hak suara yang sah Mereka hanya diberikan jaket Dan jas Partai Demokrat Seolah-olah mewakili suara sah Papar AHI Wow ini lumayan teman-teman Jadi mereka yang datang Ini dikasih jas Kemudian diberikan jaket Seolah-olah ini mewakili dari Partai Demokrat Proses pengambil alian tidak sah Korum tidak dipenuhi Sama sekali Tidak ada unsur DPP Harusnya sesuai ADART Bisa diselenggarakan Jika disetujui dan diikuti Sekurang-kurangnya 2 per 3 DPD Nyatanya 34 ketua DPD Ada disini semua Imbu AHI Dan ternyata teman-teman Hari ini AHI datang Ke kantor Kemenkumham itu Didampingi oleh Semua pengurus dari DPD seluruh Indonesia 34 DPD ada di tangan AHI Berarti siapa kemarin itu Yang menyelenggarakan Kongres Partai Demokrat Kalau DPDnya semua ada di AHI 34 DPD Berarti kalau 34 DPD ini Semua ada di belakang AHI Berarti jelas tidak sah Terkait ini Kongres Yang ada di Sumatera Utara kemarin Lebih jauh pun demikian Dengan para ketua DPC Yang menggelar KLB Sekurang-kurangnya setengah Dari jumlah ketua DPC se-Indonesia Faktanya menurut AHI Para ketua DPC tak hadir KLB di Delhi Serdang Jadi sekurang-kurangnya Semparuh jumlah DPC Jadi 250 DPC harusnya hadir di acara Kongres Partai Demokrat kemarin Tetapi kemarin katanya Ada sekitar 30-an DPC Kalau 30 DPC Berarti kan tidak mengulai korum Untuk diselenggarakan KLB Kongres luar biasa Terakhir AHI kembali menegaskan KLB harus disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY Nyatanya sama sekali Tidak ada permintaan Apalagi persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Jadi semua itu Mengugurkan hasil semua Klaim Hasil dan produk Yang mereka hasilkan Pada saat KLB Di Delhi Serdang tersebut Tandas AHI Usai dari Kemengkum HAM AHI Dan jajaran menyambangi Kantor KPU Jadi Kata terakhir dari AHI Bahwa Untuk menelenggarakan KLB Itu harus ada Persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat Tidak ada permintaan Mereka Kepada Pak SBY Untuk diselenggarakan KLB Dan inilah yang bisa Mengugurkan bahwa Benar-benar Bahwa KLB itu adalah KLB yang ilegal KLB yang tidak sah Sesuai dengan Anggaran dasar dan rumah tangga Partai Demokrat Nah teman-teman Kalau kita melihat Perkembangan politik saat ini Memang Hari ini Demokrat Sedang diuji Diuji oleh Situasi dan Kondisi yang ada Dengan adanya KLB Merupakan ujian Bagi Partai Demokrat Itu sendiri Terutama kepada AHI Jadi ini ujian Kepada AHI Apakah AHI Akan kuat Dengan persoal Yang ada Digugat Oleh beberapa Kader dan mantan Kader Yang mereka Menyelenggarakan KLB Untuk mengganti dirinya Jadi untuk Mencopot dirinya Dari jabatan Sebagai ketahum Partai Demokrat Ini ujian Namun teman-teman Jika ujian ini lulus Artinya pada akhirnya AHI nanti menang Maka sebenarnya Elektabilitas Dari AHI Ini akan naik Jadi suara Demokrat Yang ini Hasil surveinya ini Masih agak Kurang banyak Nanti bisa terangkat Terangkat suaranya Menjadi Lebih banyak Suara nanti Teman-teman Jadi ini adalah Promosi iklan gratis Dari Partai Demokrat Yang banyak Dipicarakan orang Terkait KLB Yang kemarin Ketuanya Pak Muldoko Jadi ini adalah Sebuah permainan Yang cantik Bagi Partai Demokrat Untuk memainkan peran Jika pada akhirnya Nanti menang Maka Suara Partai Demokrat Tentu akan Naik Teman-teman Ini luar biasa Dan saya pikir Kejadian ini Tidak hanya Sekali ini KLB itu Kemarin ada Partai Berkarya Yang melakukan KLB Kemudian Mendaptarkan Ke Kemenkumham Dan Kemenkumham itu Akhirnya merekomendasikan Memberikan izin Memberikan SKT Surat Keterangan Terdaptar Partai Berkarya Namun setelah itu Digugat oleh Tommy Suharto Dan pada akhirnya Yang menang Tommy Suharto Itu kalau kita lihat Kemarin Di Partai Berkarya Nah Kalau Partai Demokrat Saya pikir ini Lebih solid Jadi semua DPD Ini ada di tangan AHI Mayoritas DPC Ini juga Ada di AHI Tentu AHI Akan Menang telak Nantinya Walaupun Pihak Muldoko Ini mengajukan SKT ke Kemenkumham Belum tentu Kemenkumham Itu nanti Memberikan SKT Memberikan izin Kalaupun memberikan izin Maka akan digugat oleh AHI Dan saya pikir AHI akan memenangkan Pertarungan itu Karena cukup solid Saya melihat Itu teman-teman Efek dari KLV yang diselenggarakan Di Sumatera Utara Yang ketuanya Dari Pak Muldoko Jadi Pak Muldoko Ini juga bisa Mengangkat nama Partai Demokrat Yang lebih tinggi Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih